Hai sahabat channel Nana Susanto Official, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Sejatinya setiap manusia pasti punya cita-cita dan harapan dalam pencapaian hidup masing-masing kan? Lantas bagaimana jadinya jika apa yang kita inginkan dapat terkabul hanya dengan sebuah buku ajaib? Seperti yang dialami oleh gadis cilik bernama Molly Mon. Dia adalah seorang anak yang tinggal di panti asuhan dan tiba-tiba saja menjadi seorang bintang besar karena sebuah mantra dari buku ajaib yang ia baca. Nah penasaran kan gimana ceritanya? So, gak usah berlama-lama kita langsung lanjut ke pembahasan ceritanya guys. Molly Mon, dia adalah gadis yatim yang tinggal di sebuah panti asuhan bernama Hardwix. Di mana panti tersebut dimiliki oleh seorang wanita ajuma bernama Nyonya Ardorstone. Berbeda dengan pengasuh panti yang kita bayangkan baik hati seperti malaikat, Nyonya Ardorstone justru tidak menyukai anak-anak dan cenderung kejam guys. Kedatih demikian, anak-anak di panti termasuk Molly dan Rocky sahabatnya diasuh dengan baik oleh Mr. Engkel. Namun ada hal yang menyedihkan lagi nih bagi mereka. Anak-anak panti di sana tidak pernah makan enak karena juru masak mereka bernama Edna juga rada-rada jahat gitu dan dia gak bisa masak makanan enak. Di suatu malam Nyonya Ardorstone yang tidak menyukai Molly memberi hukuman untuk mencuci piring semalaman. Karena hal itu, Molly yang kecapean jadi gak semangat di keesokan harinya, walaupun udah disemangatin sama sahabatnya Rocky. Saat berjalan, dia melihat sebuah baliho bergambar Davina Nutel, yang tak lain adalah seorang bintang besar dan juga penyanyi terkenal pada saat itu. Molly pun sempat berpikir bagaimana ia ingin merubah nasibnya menjadi seperti Davina. Molly yang memiliki hobi membaca, melanjutkan perjalanannya menuju ke perpustakaan. Saat Molly sedang membaca sebuah buku, tiba-tiba ada seorang profesor bernama Nockman yang marah-marah sama penjaga perpustakaan gara-gara gak nemuin buku yang dia cari. Disebutkan sama Nockman, buku itu adalah buku karangan seorang yang terdengar istimewa. Nah, mendengar hal itu, Molly berpikir kalau itu pasti buku yang sangat menarik. Dan ternyata buku tersebut ada padanya. Molly pun segera membukanya dan membaca awal kalimat yang ada dalam buku itu, di mana kalimatnya bertuliskan, kamu akan mengarungi sebuah petualangan luar biasa. Molly yang tertarik segera membawa pergi buku tersebut. Tak sengaja, Nockman melihatnya dan segera mengejar Molly. Namun sayang, si Nockman kalah cepat sama Molly. Di kemudian hari, Molly berpura-pura sakit agar diizinkan untuk tidak sekolah dan bisa membelajari buku tersebut. Nah, ternyata buku tersebut berisikan cara-cara untuk menghipnotis guys. Molly pun segera mempelajari dan mempraktekannya. Pertama kali dia mencoba menghipnotis petula, yaitu anjing milik nyonya Adderstone. Molly membuatnya berada di bawah alam sadar, menjadikan petula melamun dan lupa akan dirinya. Nah, aku jelasin ya guys. Jadi petula ini kayak arah dada-ada mirip gitu sama pemiliknya. Ya, nggak suka gitu sama Molly. Tapi perlahan Molly menghipnotis petula biar dia jadi suka sama Molly. Dan setelah petula melalui proses itu, berhasil lah si Molly menghipnotis petula. Dia jadi anjing yang akrab dan nurut sama Molly. Setelah dirasa sukses dengan mantra pertamanya, Molly pun ingin mencoba mantra berbeda yang digunakan untuk manusia. Kali ini dia menggunakan mantra-nya pada etna si juru masak. Dengan mudahnya, Molly kembali berhasil dan menjadikan etna yang jahat jadi seseorang yang baik. Tak hanya itu, Molly juga membuat etna pandai memasak makanan enak. Bahkan sejenis masakan Itali sekalipun. Sekarang anak-anak panti jadi bisa makan makanan enak deh. Nyonya Adderstone yang tahu kalau etna masak makanan enak jadi marah dan ngomel-ngomel. Tapi etna nggak mau kalah dan melawan nyonya Adderstone. Karena nggak mau buang-buang waktu dalam perdebatan itu, akhirnya nyonya Adderstone segera mengumumkan perihal adoption di panti itu. Dimana sebentar lagi akan ada tamu yang ingin mengadopsi salah satu di antara mereka. Kita beralih ke Nockman ya guys. Dia yang mengetahui keberadaan Molly di panti Hardwick segera menuju ke panti tersebut untuk mencuri buku ajaib itu. Namun tiba-tiba Nockman kepargok nyonya Adderstone waktunya lonong masuk ke panti. Sehingga Nockman berpura-pura kalau dia itu lagi nyari kerjaan dan mau ngelamar kerja di situ. Singkatnya, nyonya Adderstone menerimanya dan memberi pekerjaan pertama pada Nockman. Dan ternyata dia disuruh ngurus good guys. Molly yang sekarang mulai bisa menghipnotis manusia terus berusaha mempelajari buku ajaib itu lagi hingga malam hari. Sementara di sesi lain, si jahat nyonya Adderstone menyuruh Miss Trinkle untuk membenarkan lampu. Dan saat itu juga, tiba-tiba dengan sengaja nyonya Adderstone membuat Miss Trinkle terjatuh hingga dirawat di rumah sakit. Di keesokan harinya, Molly dan Rocky berencana mengikuti sebuah audisi. Namun sebelum itu, Molly mencoba menghipnotis nyonya Adderstone agar berbuat baik kepada semua anak-anak panti. Alhasil lagi-lagi Molly berhasil. Nah, terlihat dari keberhasilan Molly menghipnotis seseorang adalah dengan berubahnya bola mata orang tersebut menjadi hijau. Tak hanya itu, Molly juga menyuruh nyonya Adderstone agar merubah kesepakatan mengenai adopsi. Dimana Molly sama Rocky ini kan sahabatannya. Jadi mereka gak pengen aja diadopsi terpisah. Molly pun meminta agar mereka diadopsi bersamaan. Tapi ada hal menyedihkan yang Molly ketahui di sini. Dia mengetahui fakta kalau ternyata dulu Molly ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya di sebuah kardus bergambar bulan. Itu sebabnya dia dinamai Molly Moon oleh nyonya Adderstone. Saking lamanya Molly bernegosiasi dengan nyonya Adderstone, dia sampai ketinggalan audisi yang mana seharusnya ia tampil bersama Rocky. Karena Molly tak juga datang, Rocky pun memilih tidak tampil. Sekembalinya di panti, ternyata sudah ada keluarga Alabaster yang hendak mengadopsi anak panti. Anak-anak yang baru kembali dibuat heran oleh nyonya Adderstone yang sekarang tinggalnya jadi aneh dan baik banget sama anak-anak semua. Sementara itu, Rocky yang kecewa sama Molly berusaha mengambil hati tuan dan nyonya Alabaster agar mau mengadopsinya. Nah, dengan triknya itu, Rocky pun berhasil membuat mereka luluh dan mengadopsi Rocky. Akhirnya, Rocky pun dibawa menuju London oleh orang tua asuhnya. Saat hendak pergi, Molly yang merasa bersalah bergegas mengejar Rocky untuk meminta maaf. Namun, Rocky yang terlanjur kecewa tetap pergi bersama keluarga Alabaster. Molly yang tidak ingin kehilangan sahabat baiknya, nekat menyusul ke London dengan bermodalkan selembar kertas data milik Rocky. Walaupun sebelumnya sempat berhadapan dengan Nockman, Molly berhasil kabur diikuti oleh petula yang sekarang jadi anjing setianya Molly. Saat sampai di London, dirasa Molly membutuhkan tempat istirahat. Ia pun segera menuju hotel dan menggunakan trik hipnotisnya agar mendapat sebuah kamar di sana. Namun, ternyata di keesokan harinya, sang manajer hotel menegur Molly karena mengetahui bahwa Molly menggunakan kemampuan hipnotis untuk mengelabuhi karyawannya. Di sini Molly tidak peduli dan segera menuju ke rumah Rocky. Singkatnya, saat bertemu Rocky, ia tidak disambut dengan baik. Bahkan Rocky sudah bukan yang dulu lagi karena telah mengganti namanya menjadi Richard. Molly yang masih berusaha menceritakan apa yang terjadi justru diusir oleh Richard. Akhirnya, ia pun kembali ke hotel dengan rasa sedihnya. Saat di hotel, tiba-tiba saja ia mengetahui informasi bahwa ada agensi yang membutuhkan penari untuk Davina. Molly yang terobsesi menjadi bintang besar seperti Davina memutuskan ikut audisi di agensi tersebut. Namun, gara-gara Davina yang bersikap seenaknya, sang produser memberhentikan audisi di mana antrianya masih sangat panjang, guys. Tapi Molly tak kehabisan akal dan kembali menggunakan kemampuan hipnotisnya. Dan tidak sia-sia, sang produser pun terpikat oleh Molly. Yang bahkan dia bukan hanya menjadi penari Davina, melainkan menggantikan posisi Davina sebagai bintang besar. Ia juga menjadi brand ambasador beberapa majalah terkenal serta mengisi acara di berbagai stasiun televisi. Molly juga memiliki bodyguard dan jutaan penggemar sekarang. Namun, suatu ketika Davina terheran-heran saat melihat Molly berlatih. Bagaimana bisa orang-orang menyukai suara dan tarian Molly yang sangat jauh dari standar seorang bintang penyanyi? Davina pun menemui Molly dan menanyakan, apakah Molly membayar mereka? Namun, Molly tidak menjawab pertanyaan itu. Ya, tahu sendiri kan kalau Molly nggak punya uang buat bayar mereka, melainkan menghipnotisnya. Hingga suatu hari, Molly yang harus tampil di hadapan banyak orang dalam sebuah konser besar, merasa pesimis. Sehingga ia belajar lagi bagaimana caranya agar bisa menghipnotis banyak orang dengan waktu bersamaan. Tak lama kemudian, Molly mendapatkan telepon dari salah seorang anak panti yang bernama Gary. Ia memberitahu bahwa sekarang Edna memilih berhenti memasak untuk anak panti dan membuka usaha sendiri yaitu restoran Itali. Dalam pembicaraan mereka, Molly juga memberitahu kalau Rocky sudah tidak mau kembali lagi ke panti. Selepas itu, Molly bersama sang produser berangkat ke studio untuk mempersiapkan konser besarnya. Awalnya, Molly tidak yakin bahwa ia bisa menghipnotis semua orang yang menontonnya baik secara langsung ataupun virtual. Di sisi lain, seorang nenek gaul lagi nonton televisi dan tiba-tiba terhenti saat melihat Molly. Nah, tak lain nenek ini adalah ibunya Nockman. Yang mana dialah yang lebih terobsesi sama buku ajaib itu. Nockman yang tadinya gabut gara-gara gak jadi dapetin buku ajaib, sekarang semangat kembali setelah dikasih tahu sama ibunya. Kita beralih ke Rocky lagi ya guys. Semakin lama hidup bersama keluarga Alabaster, ternyata Rocky justru gak nyaman hidup di lingkungan mereka. Bahkan, waktu disuruh sang ayah nunjukin bakatnya, Rocky gak mau dan memilih kabur. Molly yang tadinya pesimis sekarang menemukan cara buat menghipnotis semua orang yang menontonnya. Ia menggunakan kaca pembesar biar semua orang menatap matanya tajam. Akhirnya Molly berhasil dan membuat semua orang terhipnotis dengan penampilannya, baik yang nonton secara langsung ataupun virtual. Namun, di sebuah rumah ada seorang anak laki-laki yang gak fokus waktu proses hipnotis. Nah, waktu dilepas head-headnya, dia terheran-heran. Kok bisa sih suara dan tarian kayak gitu pada suka? Sampai orang-orang tuh heboh semua. Di balik layar, kru-kru yang tidak terhipnotis juga menyaksikan dari studio. Mereka merasa aneh karena semua orang benar-benar menikmati konser jelek itu. Knockman tiba di ruang ganti Molly. Dia berencana untuk mencuri buku ajaib. Tapi gak taunya buku itu udah keduluan sama Davina yang menemukannya secara gak sengaja. Akhirnya mereka saling berebut. Namun, berujung dimenangkan Davina, sedangkan Knockman ngacir dan malah jatuh ke kotak sampah. Sementara Rocky yang tadinya kabur ternyata pergi melihat konser Molly. Sayangnya, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Karena Molly masih melakukan wawancara dan digerumuni oleh para penggemarnya. Selesai acara, Molly kembali ke ruang ganti dan bertemu sama Davina. Dan akhirnya dia menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan untuk menjadi bintang besar. Tapi kali ini Molly menyadari kalau itu semua bukanlah dunianya. Dan dia juga sudah lelah dengan semua ini. Molly pun akhirnya mengundurkan diri dan meminta pada produsernya agar kembali merekrut Davina. Dengan mantra melepaskan hipnotisnya, sang produser pun menuruti apa yang Molly katakan untuk kembali merekrut Davina. Rocky yang masih menunggu akhirnya bisa menemui Molly dan mereka kembali bersahabat seperti dulu lagi. Molly pun menceritakan semua yang terjadi kepada Rocky. Mulai dari awal dia menemukan buku ajaib, belajar hipnotis, hingga dia menggunakan mantra-nya itu untuk menjadi seorang bintang besar. Saat sedang asik ngobrol, mereka tidak sadar kalau petula diculik sama Nokman. Sehingga ada seorang wanita yang memberikan sebuah surat. Yang mana isi surat itu adalah pernyataan Nokman kalau dia telah menculik petula. Jadi Nokman meminta Molly untuk datang menemuinya di suatu tempat. Dan dia dilarang lapor polisi kalau masih menginginkan petula hidup. Molly ditemani Rocky bergegas menuju tempat yang ditentukan Nokman. Tapi ternyata Nokman justru meminta Molly untuk merampok mobil yang baru aja mencuri di sebuah bank. Ya kesimpulannya disuruh ngerampok si perampok gitu kali ya. Awalnya Molly menolak, tapi karena diancam jadi Molly terpaksa melakukannya. Kenapa Molly gak menghipnotis Nokman aja? Jawabannya adalah kacamata ini nih guys. Nokman udah tau kalau kacamata hitam bisa menghindari diri dari hipnotisnya Molly. Tanpa kesulitan, Molly pun berhasil mengambil alih mobil pencuri bank tersebut. Tapi sekarang si Molly justru dikurung sama Nokman. Sementara Rocky terlihat masih terus mengikuti mereka. Gak taunya waktu Nokman mau ngebongkar hasil curiannya, datanglah dua orang yang menyerangnya. Ternyata itu adalah ibu Nokman bersama pacarnya. Mereka pun menyuruh Molly untuk membuka kunci berangkas menggunakan sihirnya. Karena takut dia papain, jadi Molly terpaksa membuka berangkas tersebut. Nokman yang ternyata selama ini cuma jalanin perintah ibunya jadi merasa dihianati karena ikut dikurung nih guys. Sementara ibunya sama si pacar sibuk mengemasi hasil rampasannya itu. Nah disinilah Rocky segera beraksi untuk nyelamatin Molly. Dia meletakkan cermin untuk mempermudah Molly memantulkan mantra-nya. Tapi karena jarak yang lumayan jauh, Molly cukup kesulitan. Dan jadilah Nokman meminjaminnya teropong. Sehingga Molly berhasil mengurung si ibu bersama kekasihnya dengan menggunakan mantra yang dipantulkan ke arah kunci berangkas. Akhirnya Molly bersama Rocky, Nokman dan juga Petula segera pergi untuk melaporkan mereka berdua ke polisi. Ibu Nokman dan sang kekasih pun berakhir di penjara. Sementara Nokman udah incef deh dan jadi temen baiknya Molly sama Rocky. Karena menjelang natal, mereka memutuskan kembali ke panti dengan membawakan hadiah untuk anak-anak lainnya. Semua menyambut Molly dan Rocky dengan baik. Tak lain halnya dengan Miss Trankle yang juga sudah membaik terlihat berada di sana kembali. Molly juga menemui Nyonya Otherstone yang udah gak seseram dulu. Di sini Nyonya Otherstone memberikan sebuah bingkisan yang dikatakan ada bersama Molly dalam kotak bulan. Ternyata saat dibuka itu adalah sebuah leontin dan secarik kertas yang bertuliskan Putriku Tersayang. Itu artinya ibu Molly memiliki alasan mengirimnya ke panti bukan menelantarkan begitu saja. Molly pun terharu membaca tulisan tersebut. Di keesokan harinya, Molly kembali ke perpustakaan guna mengembalikan buku ajaib. Ternyata penjaga perpustakaan itu udah tahu apa yang akan terjadi kepada orang yang membaca buku tersebut. Dan merasa bahwa Molly adalah orang yang tepat untuk menemukan buku ajaib itu. Sehingga si mbak-mbak ini bilang semoga buku ini membantu. Akhirnya Molly pun pulang dan merayakan natal bersama Rocky, Miss Trankle, dan yang lainnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki, guys. Karena sejatinya setiap manusia memiliki fase kesuksesan dan pencapaiannya masing-masing. Oke guys, sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Saya mohon undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya.